Niat ingin membuang sampah di kawasan jalan Suto Yos, tepatnya di depan SMK Negeri 5 Banjarmasin Barat. Seorang remaja warga Purna Sakti dibegal dan direbut motornya secara paksa. Korban mengaku saat kejadian dirinya ditodongkan senjata tajam oleh pelaku. Ropilah remaja berusia 20 tahun, warga jalan Purna Sakti Banjarmasin ini melaporkan tindak kriminal yang dialaminya ke kantor Polsek Banjarmasin Barat, Jumat Sian. Dirinya baru saja menjadi korban begal di kawasan jalan Suto Yos, Teluk dalam Banjarmasin, tepatnya di depan SMK Negeri 5 Banjarmasin Barat. Berdasarkan keterangan korban, kejadian itu berawal saat dirinya yang mengendari motor metik jenis Honda Beat ingin membuang sampah di area sekitar. Namun secara tiba-tiba pelaku naik ke atas motor dan mengancamnya dengan senjata tajam, kemudian merampas secara paksa motor miliknya. Lekasi di mana saat itu? Masiri, masih di belas ini. Masih saat buang sampah itu? Terus? Terus lo disuruhnya bawa kemana atau gitu? Tiba-tiba tuh pas di ampera tuh suruhnya aku membawa kayak gitu, suruhnya yang membawa kayak gitu, lambat ketanya, milik gitu kayak gitu. Terus lo? Terus lo dibawanya kemana-mana kayak gitu. Sempat ada ngomong apa dia? Gak ada ngomong cuma kayak aku ingin teriak kalau dihajarnya kayak gitu, orang anak nolongin dia sudah namilin badinnya gitu, semacam misau. Oh gitu, sempet teriak juga lah tadilah. Ya, orang jadi gak ada yang berani menolongin. Yang berani, keada motor penutup di bawah. Masih kita terimakar dulu laporannya, kita bisa dulu korban, vaksin kita lemakkan. Nanti tim dari Oksal akan membawa ke laporan. Atas laporan ini pihak kepolisian Banjarmasin Barat langsung bergerak cepat untuk memburu pelaku pencurian motor tersebut. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.